Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ethos Energy Kali ini kita kembali berbicara mengenai piping di oil and gas Oh iya jangan lupa saya sapa dulu teman-teman Follower Ethos Energy dimanapun berada Mudah-mudahan sehat walafiat selalu ya Tetap jaga kesehatan Baik itu dari virus dan juga tetap olahraga ya Ini disini ada berbagai macam pipe and fitting ya Ada pipa, ada valof Ya ini tentu kenapa kita pakai pipa 4 inci ini Tentu ada alasannya ya Kemudian kita pakai valof gate valve Tentu ada juga alasannya Tentu disini juga ada check valve ya Ini ada check valve Juga tentu ada alasannya Kemudian disini ada manifold Manifold group ya Kalau kita dalam dunia oil and gas Dalam mendesain Tentu semua itu didasarkan pada Proses kebutuhan dari prosesnya ya Nah kalau flownya besar Tekanannya besar Tentu pipanya besar ya Dan tekanannya juga tergantung pada Dari reservoirnya sendiri ya Nah kalau ini kita lihat ini ratingnya Rating 150 Artinya bisa menahan rating Di sampai 180 PSI Jika temperaturnya Temperatur di bawah 200 Fahrenheit Tapi jika sudah lebih dari 200 Fahrenheit Itu ratingnya Tekanan yang mampu ditahan 150 pound ini Kelas 150 pound itu akan semakin menurun Ya kalau kita belajar pipa ya Pipa ini Pipa itu ukurannya macam-macam ya Mulai dari 1.4 inci Setengah inci 34 Ada 1 inci Ada 1.5 inci Ada 2 inci 3 inci 4 inci 6 inci 8 inci 10 inci 12 inci 14 inci 16 inci 18 inci 20 inci Dan seterusnya ya Itu ukuran pipa yang umum Tapi jika ada pipa ukurannya 3.8 Nah itu bukan pipa ansi ya Itu sudah pipa API Yang biasa dipakai Di sumur ya Biasanya untuk tubing Atau Selain dari ansi ya Biasa itu untuk API American Petroleum Institute Nah pipa ini Standarnya adalah Code-nya menggunakan American National Standard Institute Atau juga Kalau di mechanical Dia ada cabang-cabangnya ASME ya American Standard Mechanical Engineering Nah Ini ada elbow juga ya Elbow fittingnya Ada flanges Nah untuk mengkonek ke palap ini Kita perlu pasang Flanges juga ya Yang sama ya Kelas 150 Ya Tentu sizing ini Sizing kenapa kita pakai 4 inci Tentu sizingnya kita dapat dari PNID Atau dari proses engineer ya Nah nanti si piping engineer Harus menghitung Mengkalkulasi Berapa ketebalan pipa yang dibutuhkan Berdasarkan code yang relevan Nah Jika ini di dalam Plan Nah ini kita menggunakan standar ASME B31.3 untuk proses Plan Nah disana ada rumus Untuk mengkalkulasi Thickness dari pipa Dan untuk fitting-fitting tadi Untuk plunges tadi Bisa kita pakai Di code Standar ASME juga ya Pemilihannya Kemudian Apalagi informasi yang kita butuhkan Untuk mendesain Sebuah pipa ini ya Nah kita Ini ada 2 flowline ya Kita sebutnya Flowline ini Dari ini Dari underground Ini dari sumur Nah ini dari sumur Ngalir ke manifold Yang sebelah sana juga dari sumur Sumur yang berbeda Jaraknya bisa Berkilometer ya Bisa puluhan kilometer Tapi ada juga yang pendek ya Yang disana juga Dari sumur Nah fluida ini biasanya Dipompa ya Atau juga Juga ada Dari sumur itu Yang di natural Natural Yang ngalir secara natural Tapi karena ini lapangan Kalau masih sanggup Pressernya bisa natural Tapi biasanya Dibantu dengan pompa Kalau jaraknya jauh Tentu ada rugi-rugi Alirannya ya Nah disini Pressernya Backpresser Namanya ya Backpresser Nah ini yang kita hitung ya Berapa backpresser Yang dibutuhkan Disini Nah Itu Kalau Mendesain pipa Nanti Ini underground Nah underground ini Pipanya biasanya Direping Dengan kedalaman Satu meter Dari permukaan Tanah Nah itu Direping Supaya tidak terjadi Korosi ya Nah kalau sudah korosi ya Bocor ya Itu Mengakibatkan Lost production Dan juga bisa merusak lingkungan Makanya Direping Nah nanti Si quality control Perlu mengecek Kualitas dari Rapping Dengan menggunakan Tes holiday test Namanya ya Holiday test Dicek Apakah ada kebocoran Kalau tidak ada Bocoran Nanti Bisa dilanjutkan Di backfill Atau ditimbun Dengan Cara yang benar Ya Kemudian ini Sebelah sana juga Dari Sumur yang berbeda Mungkin juga Pake pompa Pompanya bisa Pake pompa anggu Bisa menggunakan Pompa Electrical Submersible pump Atau juga Bisa Hidraulic pump Ya Dan lain sebagainya Ya Nah nanti Dari beberapa sumur Itu Nanti Nah disana Kebetulan 4 inci juga Disini 4 inci juga Untuk ratingnya Sama juga 150 Nah ini Ada check valve nya Ya Check valve nya Supaya tidak ada Aliran balik Ke arah sumur yang lain Dari sumur ini Tidak balik ke sana Ya Nah dari sumur Nanti Dimasukkan ke Header manifold Ya Manifold group Ini size nya berbeda Ini ada 6 inci Ya 6 inci Dengan rating juga Sama 150 Nah ini Kita bikin Manifold nya Ada 2 Manifold ya 1 2 Ini Untuk Menjaga Fleksibilitas Kita ya Supaya bisa kita Alirkan ke sana Bisa kita alirkan Ke sana juga Jadi Nanti Bisa lebih fleksibel Si operator Menentukan Ke arah mana Kita kirim Si Oil Tersebut ya Nah Nanti Si ini Jika ada Tambahan sumur lagi Kita bisa Extend ini ya Bisa tambah lagi Header ke sini Nanti bisa kita Tambah lagi Header Flowline Ke sana Atau ke sana juga bisa Oh ke sana Tidak bisa Ke sana ada Flowline Nah dari sini Dari Header Manifold ini Ini akan Dikirim Ke Stasiun pengumpul Atau gathering station Oil Oil gathering system Nah di Oil gathering system Baru nanti Diproses Oilnya Dipisahkan Antara Apakah itu Oil Dengan Air Atau Oil Dengan Gas Gas aso Ya Atau juga Dengan CO2 Atau H2S Diproses Di Stasiun pengumpul Nah nanti Dari stasiun pengumpul Setelah diproses Oilnya Dipisahkan Air Dengan oil Oil Dengan gas Ya Dipisahkan Nanti Baru nanti Di Minyaknya Dikirim ke P3 Kalau di Pertamina namanya Ya Nah nanti Baru dikirim ke Refinery Kilang minyak Untuk diproses Menjadi Pertalite Premium Atau Pertamak Atau juga Bisa jadi Solar Nah Kemudian kita Bicara lagi Nanti Gas Gas Yang Ini dari sumur Itu macam-macam Ada Minyak Ada Air Ada Gas Gas aso Atau Kita Sebutnya Minyak Yang menguap Atau Kalau gas itu Menjadi Ah ya Itu namanya Gas associated gas Kemudian nanti Ada CO2 Dan H2S Nah jika CO2 nya tinggi Tentu Korosinya Tinggi CO2 Dan H2S Tinggi Akan Mengakibatkan Si pipa Terkorosi Lebih cepat Nah nanti Kita akan Hitung Laju korosi Dan kita akan Masukkan ke Korosan Alawan Pipa tersebut Jadi Perlu Dikaji Laju korosi Dari pipa Akibat dari Korosi Dari Oil Gas Yang ada Di dalam Khususnya CO2 Dan H2S Biasanya Yang sangat Berbaya Adalah CO2 Korosi Bisa Cepat Terjadi Akibat CO2 Nah Di Stasiump Pengumpul Nanti Ah ya Di belakang Di sana Ada separator Mungkin Saya kira Teman-teman Nampak Di separator Itu Nanti Akan dipisahkan Ada LP Separator Akan dipisahkan Minyak Air Dan gas Dan gas ya Di separator Gasnya Kalau sedikit Itu bisa Di flare Dibuang Dibakar Saja Dan CO2 Dan H2S Juga Dibuang Di sana Jadi Tidak Membahayakan Buat Lingkungan Jadi Kalau gasnya Sedikit Dibakar Saja Tapi Kalau misalnya Besar Itu Gas Aso Malah Bisa Dimanfaatkan Untuk Diproduksi Dijual Bisa Jadi Kondensat Nah Biasanya Si gas Aso Ini Gas ini Bisa Dimanfaatkan Untuk Menggerakkan Pumpa-pumpa Di Baik Pumpa Yang ada Di dalam Fasilitas Stasium Pengumpul Biasanya Kita punya Pumpa Injeksi Atau Juga Ada Pumpa Transfer Pump Untuk Mentransfer Oil Ke Kilamin Atau Refinery Kemudian Juga Si Bisa Juga Untuk Jenset Untuk Penderangan Untuk Utility Di Stasiun Pengumpul Sangat Banyak Memanfaatnya Tapi Kalau Sedikit Tidak Bisa Dimanfaatkan Biasanya Dibakar Saja Gitu Ya Nah Mungkin Itu Sedikit Yang Kita Jelaskan Mengenai Piping Sistem Di Oil Lenguas Nah Biasanya Kalau Ini ya Kalau Schedule Pipa Lupa Saya Menjelaskan Tadi Rating pipa Sudah Rating Itu Ada Rating Flanges Itu 150 Yang Ini 150 Pound Ada Yang Rating 300 Pound Itu Tekanannya Sudah Sangat Tinggi 300 Itu Bisa Sanggup Sampai Tekanan 600 Atau 700 700 PSI Kemudian Ada Rating 600 Bisa 1200 PSI Pada Temperatur Di Bawah 200 Fahrenheit Ini Makin Tebal Makin Tinggi Ratingnya Makin Tebal Planges File Up Nya Juga Akan Mengikuti Rating Tersebut Nah Kemudian Schedule Pipa Schedule Pipa Kalau Misalnya Tekanan Rendah Ini Biasanya Pakai Schedule 40 Cukup Dengan Catatan Kita Sudah Hitung Corrosion Allowance Tapi Kalau Pressurnya Tinggi 400 PSI Atau 600 PSI Dengan Catatan Kita Hitung Thickness Berdasarkan Code SMB 31.3 Itu Bisa Schedule 80 Biasanya Untuk Oil Flowline Biasanya Kita Cukup Pakai Schedule 40 Biasanya Di Oil Gas Di Sumur Ada Pompa Yang Perlu Di Operasikan Biasanya Jauh Jauh Di Remote Area Nah Pompa Itu Perlu Energy Untuk Fuel Untuk Menggerakkan Engine Nah Biasanya Dari Stasiun Pengumpul Kita Punya Kompresor Biasanya Yang Paling Umum Dipakai Itu Recipro Keting Kompresor Karena Kita Kenapa Pakai Recipro Keting Kompresor Karena Di Dalam Selain Dia Head Sangat Tinggi Sangat Tinggi Dan Jauh Karena Jauh Transfer Kita Perlu Reciprocating Kompresor Dan Juga Flownya Relatif Sedikit Misalnya 1 MMS CFD Atau 1 Juta Standar Kubik Pit Per day Nah Itu Cukup Pakai Reciprocating Kompresor Dan Juga Salah Satu Lainnya Kenapa Kita Pakai Reciprocating Kompresor Karena Gas Itu Kotor Kita Belum Proses Karena Gas Yang Kita Ambil Dari Gas Associated Gas Yang Kita Tadi Pisahkan Ada Gas Asonya Ada CO2 Ada H2S Di Dalamnya Jadi Tidak Bisa Kita Menggunakan Sentribugal Kompresor Kita Menggunakan Reciprocating Kompresor Reciprocating Kompresor Akan Mendeliver Mentransfer Gas Ke Sumur Sumur Dan Juga Untuk Stasium Pengumpul Lainnya Untuk Menggerakkan Mesin Mesin Atau Genset Yang Perlukan Untuk Operasi Di Fasilitas Tersebut Nah Biasanya Dari Stasium Pengumpul Ke Sumur Sumur Itu Mungkin Bisa Seratusan Sumur Atau Ribuan Sumur Menggunakan Pimpah 2 Inci Dan Kadang Juga Gas Itu Juga Bisa Dimanfaatkan Untuk Gas Lift Artinya Untuk Membantu Naiknya Minyak Dengan Menggunakan Gas Jadi Bisa Juga Untuk Menaikkan Gas Dari Reservoir Menuju Ke Sumur Kepala Sumur Atau Juga Balik Ke Header Manifold Yang Ada Di Stasiun Pengumpul Ya Kemudian Saya kira Itu Hari Ini Penjelasan Saya Mengenai Piping Sistem Di Oil Lenguas Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Follower Ethos Energy Dimanapun Berada Baik Yang Follower Yang Baru Join Bersama Kita Selamat Datang Dan Selamat Belajar Bersama Kita Ethos Energy Jika ada Masukan Komen Silahkan Di komen Di kolom Komen Supaya Kita Terus Tumbuh Dan Berkembang Itu saja Yang bisa Kita Sampaikan Kali ini Stay tune Bersama Ethos Energy Tunggu Acara Kita Selanjutnya Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ethos Energy